Banyak anak abah masa dunia. Sa dunia kesini? Orang Australia, orang Mesir, Abu Dhabi, Arab terus nyampe kabah. Kemarin orang Hondan, orang Swiss nyampe kabah. Masih ingatkah kalian dengan rumah ini? Yang pernah viral akan keindahan view halaman rumahnya? Yang terdapat air terjun tertinggi di Jawa Barat, yaitu Curug Citambur. Yap, rumah Abah Jajang, yang pernah menjadi sensasi di berita maupun sosial media Indonesia pada awal tahun 2023 ini. Tapi bagaimana nasib rumah Abah Jajang sekarang? Ini dia rumah terindah di Indonesia, rumah Abah Jajang. Untuk mencari tahu, aku pun harus menyetir ke desa Karangjaya, Cianjur, Jawa Barat, untuk berkunjung ke rumah Abah Jajang. Yap, tidak hanya berkunjung, aku pun berniat menginap di sana dengan tenda angin aku. Karena di saat viral-viralnya, banyak orang yang berkemping di rumah Abah Jajang ini. Jadi aku ingin mengulang kembali. Oke, sekarang aku ingin menuju ke rumah yang sangat viral dulu tahun 2023, kalau nggak salah ya. Setahun yang lalu, karena rumahnya sangat indah. Depan rumahnya itu view-nya udah ada air terjun ya. Siapa lagi kalau bukan rumah Abah Jajang yang viral di Cianjur, Jawa Barat. Nah, sekarang aku ingin pergi ke sana, dan ingin lihat lagi seperti apakah kabar Abah, dan juga lokasi rumahnya. Terus aku akan camping di sana. Mudah-mudahan bisa camping di sana ya. Oke, kita akan ke sana. Sekitar, ya tiga jaman lah dari Bandung. Kita udah mau sampai di rumah Abah Jajang. Tapi jalannya sih mulus, cuman pas masuk ke desanya dikit, agak sedikit ini ya jalannya ya. Kurang mulus saja. Tapi nggak masalah, dikit banget kok. Dan gila view-nya. Dari sepanjang jalan tuh kelihatan air terjunnya ya. Gila air terjunnya, gede banget itu. Perjalanan menuju rumah Abah Jajang sangatlah indah dan juga memukau. Banyak kebun teh, dan juga alamnya sangat asri. Oh iya, by the way aku kesini dengan tiga teman aku, yaitu Adit, Barca, dan juga Andre. Sampai juga di rumahnya Abah Jajang. Ini rumahnya, dan view-nya tuh. Air terjunnya gila. Itu air terjun Cicambur. Air terjun tertinggi di Jawa Barat. Dan gila view-nya langsung ke depannya rumah Abah Jajang ini ya. Sekarang aku ingin ke rumahnya, dan bertemu dengan Abah Jajang. Abah Jajang nggak tahu aku mau kesini. Jadi ya, berharap diterima dengan baik. Lagi deras banget ya airnya tuh, curah airnya. Air terjun tertinggi di Jawa Barat, dan Abah ini punya spot terbaik rumahnya. Mau ketok pintunya. Setelah beberapa lama, akhirnya kita bertemu juga dengan si empunya rumah terindah, yaitu Abah Jajang. Saya dari Bali. Bali, Alhamdulillah. Jauh-jauh kesini, pengen camping di sini boleh, Ba? Boleh di sini. Di situ ada? Ada. Jadi tempat Abah di depannya itu sekarang, kata Abahnya udah nggak ditempatin buat camping ya. Tapi nggak terlalu jauh, cuma berapa puluh meter ada nih spot buat camping. Jadi bisa buat umum. Soalnya ada yang lalu-lalang ya, sekarang karena udah rame, banyaknya berlalu-lalang. Kalau aku pasang tanda di sana juga, pasti akan menghalangi orang gitu loh. Kalau di sini sih nggak. Luas gitu loh. Dan view-nya tuh. Kang Barka, gimana? Ini saya juga baru pertama kali kesini, dari pilaran beberapa waktu yang lalu, baru kesini lihat curug yang setinggi ini. Ini kebetulan kita lagi deras sih airnya ya? Iya, Bang. Lagi-lagi deras banget tuh airnya. Karena di Jawa Barat ini cukup lumayan banyak si curug-curugnya. Tapi ini kadangnya tertinggi menurut Google. Nah ini sekarang kita udah ketemu sama Abah Jajang, terus kita udah nemu spot buat camping juga. Jadi malam ini kita bakalan di sini aja. Di sini aja sih. Soalnya di sana kasihan juga mungkin. Iya, kalau bisa ada orang yang datang. Pasti terganggu. Kita pun terganggu mungkin. Oke, kita akan share atendanya di sini. Habis itu ngobrol-ngobrol sama Abahnya. Sebenarnya aku ingin camping di halaman rumah Abah Jajang seperti dulu di saat orang-orang berkemping di sini di masa viral. Cuma dikarenakan hal tersebut, rumput halaman rumah Abah Jajang ini jadi pada mati dan juga gundul. Sempat juga menimbulkan banyak kontroversi karena banyak orang yang merasa kasihan dengan Abah Jajang dan keluarganya. Tapi tenang, Abah Jajang ternyata memiliki area khusus untuk berkemping yang jaraknya tidak jauh dari rumahnya dan masih tanah milik Abah Jajang. Masih seperti yang kemarin-kemarin gitu ya. Gak berubah, gak langsung berubah menjadi beton ataupun bertingkat. Tetap rumah yang humble desa gitu. Dan ini nih pekarangannya Abah. Sebenarnya sih harusnya kayak gini ya. Hijau-hijau. Tapi karena banyak yang datang, dan banyak yang berlalu-lalang. Dulu sempat kayak banyaknya pasang tenda. Agak sedikit botak ya rumputnya. Tapi gak apa-apa tetap indah. Dan sekarang tuh gak bisa lagi camping di sini. Dan juga aku menghargai Abah-nya ya. Padahal limpian aku tuh untuk camping di sini guys. Tapi gak apa-apa memang ada spot khusus yang dibuat untuk menjadi tempat camping. Kita akan camping di sana dan jaraknya cuma 10 meteran dari rumah Abah. Dan ini akan seru dan gokil ya. Tiap hari ngeliat curug. Dan gak cuma satu. Sebenarnya di tebing ini tuh ada beberapa aliran air gitu ya. Bisa disebut sebagai air terjun juga sih. Tapi masih ada yang kecil. Dan ada yang gak kehitung seperti air terjun. Tapi yang kalau yang ini, bener-bener air terjun nih. Nongki-nongki dulu di sini deh. Rumah yang viral. Setelah itu aku pun berbincang-bincang dengan Abah. Ini boleh tanya, Abah. Iya. Dulu rame-nya itu di tahun berapa, Abah? Sempat viral. Dua tahunan. Dua tahun yang lalu? Iya, dua tahun yang lalu. 2022 ya? Iya. Alhamdulillah, Abah. Rame. Banyak anak Abah mah. Saat dunia. Saat dunia ke sini? Orang Australia, orang Mesir, Abu Dhabi, Arab, terus nyampe ke Abah. Kemarin orang Hondan. Orang Swiss nyampe ke Abah. Biasanya mereka datang camping-camping ya, Abah? Iya, camping. Kalau sini ada tiket masuknya gitu gak, Abah? Gak, Abah. Suka rela aja ya? Suka rela aja. Oh, bagus-bagus. Ternyata Abah Jajang ini sangatlah baik dan terbuka dengan siapa saja. Jadi, pantas tempat ini tetap rame pengunjung walau sudah viral bertahun-tahun lamanya. Karena sosok Abah Jajang disinilah yang membuat orang betah dan ingin balik lagi ke sini. Mohon maaf, Abah. Usianya berapa sekarang? Abah, 7-4. Oh, 7-4. Iya, 7-4. Tapi masih seger ya? Seger, Abah. Abah kelahiran tahun 50. Dulu pernah ditawarin orang gak, Abah? Rumahnya? Orang, Usrali. Nawarin berapa? 2 M setengah, ya rumah-rumah. 2 M setengah? Iya. Berapa luas? 1.000 meteran. Oh, 1.000 meteran. Kenapa Abah gak jual? Uang mah, M triliunan. Habis, sirat kurang memang malah habis. Isssss. Abah hebat. Guys, ini salah satu sosok yang aku idam-idamkan, pengen ketemu. Iya. Akhirnya ketemu juga. Mau banyak siraturahmi, Abah. Alhamdulillah. Walaupun udah viral bertahun-tahun, tetap rame. Kemarin orang Arab, 2 malam gak ngerilap. Oh, tidurnya dimana, Abah? Di bawah, ada. Oh, ada vila penginapan. Oh, iya, iya. Oh, jadi berkembang ya? Berkembang. Daerah sini, kampung sini, ya? Iya, Abah mau memujukkan daerah. Memujukkan daerah, ya? Iya. Bukan Abah pribadi. Iya, benar. Hebat, Abah. Mantep. Guys, berkat Abah ini, semuanya kecipratan juga ya. Kampungnya jadi terkenal, masyarakat-masyarakat yang buka warung, buka vila, homestay. Dapat semua. Alhamdulillah, mas. Kalau dari sini bisa langsung kayak tejun situ, gak, mas? Jalan gitu. Jalan kaki mau bisa. Bisa, ya? Bisa. Kemarin orang Jawa Timur jalan kaki. Orang Bogor jalan kaki. Oh, iya, iya. Bagus, bagus. Oke deh, kita akan setiap tenda dulu. Curug citambur. Curug citambur. Pasang tenda, abis. Iya. Tendanya besar, bah. Kayak rumah, punya aku. Bisa, ya, mbak, ya? Iya, bisa. Oke, mbak, ya? Saya pasang tenda dulu, mbak. Iya. Guys, kita mau pindahan rumah. Mau pindahan rumah ke rumah Abah Jajang. Guys, mantap. Kita akan camping. Jadi, di sini tuh ada 4 orang, ya. Ada Marka, ada Andre, ada Adit yang lagi ngerekam sekarang. Dan ini mulai sedikit gerimis, kayaknya. Takutnya hujan. Jadi, kita harus cepat-cepat setup dulu. Oke, dan kebetulan, karena rame-rame, jadi lebih cepat, ya. Kalau sendiri sih, ini akan kesulitan. Setelah itu, aku pun mulai membangun tenda anginku. Kata Abah, dia belum pernah melihat tenda sebesar ini yang camping di sini. Wah! Belum pernah ya, Pak, ya? Belum, Pak. Baru kali ini, ya? Bagus nih, Pak, tendanya, Pak. Nanti viral lagi di sini. Hah? Viral lagi. Guys, sambil bangun tenda, sambil ngeliat view, ini bener view yang sangat mahal. Aku ingin set up-set up dulu. Takut hujan soalnya. Dan juga kita masih belum makan siang. Dan kebetulan, Abah itu anaknya ada jual makanan. Nantinya kita mending makan di sana aja. Bagi-bagi rezeki juga dong buat Abah. Ini ada kucing nih. Miam! Miam! Hei, kucing! Dicapkan! Tendah aja, guys. Nakal kucingnya. Tendah aja, guys. Guys, aku set up-set up-nya masih belum selesai. Tapi karena kita padahal udah lapar, kita akan pergi makan dulu di tempatnya Abah. Habis itu selesai makan, baru nanti beres-beresin lagi. Karena kita masih banyak barang-barang untuk di set up, ya. Oke, saatnya untuk istirahat dulu. Makan siang. Selesai bangun tenda, kita pun makan di tempat Abah. Kita makan dulu, guys. Ini gila menu-nya. Ada ayam, makanan Sunda, ya. Ini apa, Kang? Ini karedok. Oh, karedok. Ini karedok. Ayam goreng, jengkol. Jengkol ini. Makan asin, tau tempe, sambal, lalapan. Dan gokilnya, view-nya itu adalah view air terjun-nya, ya. Gila, guys. Yang bikin mahal, ya? Bikin mahal. Ini sesamping rumahnya Abah. Ini punya anaknya, usahanya. Ini kan bisa makan di sini. Nasi liwet, ya? Sudah yang situasinya, nih. Cina Sunda, nih. Suka jengkol. Suka jengkol, ya? Iya. Ini jengkol. Jengkol, coyokas sambal. Tempe, tahu, jengkol dikit, sama ayam goreng. Culture, nih. Kalau kata Wira, culture. Nice, ya. Sayangnya gurih banget, ya. Kita nyantai dulu, habis makan kenyang. Gila, lihat, nih, guys. Dari tenda kita, ya. Langsung kelihatan view. Tuh. View-nya langsung. Air terjun. Dan ini spot paling bagusnya, ya. Paling depan, bisa ngeliat air terjun. Tadi sempat grimis-grimis. Jadi kita ngadem dulu aja di tenda ini. Suhu di sini juga enak. Nggak panas. Nggak terlalu dingin. Pas di tengah-tengah. Bener, Kang? Betul. Semua lagi happy. Dan kita mau serap-serap bentar. Paling serap meja. Kita ngumpul-ngumpul. Main-main di sini. Happy, sih. Jadi konten ini konten santai aja. Bebas. Guys, di rumah Abah. Lagi dangdutan. Harap maklum. Supaya nggak bosan, ya. Mungkin si Abah-nya tuh udah bosan ngeliat air terjun. Jadi di karaokean. Oke. Oke, pakai meja kecil aja. Sudah cukup. Kita akan... Ya paling ngopi-ngopi kalau di sini ya. Dan juga bisa main kartu nanti di dalam. Itu sih. Kita berempat rame-rame. Sini ada Andre nih. Andre, sini Andre. Kita bawa kartu vulgar ya. Kamasutra, guys. Ada, ada aja. Kita akan main kartu ngopi-ngopian. Kalau makan kayaknya kita mending makan di tempatnya Abah. Sekaligus membantu ekonomi Abah juga ya. Ekonomi daerah. Wiss. Bacot. Bacot. Marah kita males masak. Ada deh. Tuh. Marka udah. Tiduran. Lumpain, enak banget kok. Banti kamu tidur sini kan. Ini yang bikin salutnya kemarin kita di Chiwedei kok ya. Sampai... Ini yang ada di handphone itu 12 derajat kan. Tapi kerasan kalau misalnya di luar itu sampai mungkin 9 derajat lah ya. Ya, ya, ya. Yang di Chiwedei. Tapi kita tidur di atas kasur ini. Di tenda ini bener-bener... Anget ya? Anget ya. Maksudnya gak menggigil gitu loh. Gitu lah. Wah, hebat nih. Setup Coriki Camping Keliling Indonesia ini. Nanti belum nanti aku kasih ini lagi. Oh, ada. Jadi lebih hangat lagi. Oh, naik bintang yang satu ya. Kemain kan dipakai adit. Kemarin bintang dua. Iya. Nanti jadi bintang empat. Bintang empat. Nanti ya. Ini apa? Ngeliat tenda ini. Gimana apa tendanya? Pernah gak ada tenda sebesar ini? Gak ada. Baru. Baru pertama kali. Kaget ya? Iya. Baru. Gede banget. Ini rumah Abah Jajang ya. Iya, rumah Abah Jajang. Guys, ini udah malam. Tadi kita sempat main-main kartu keasikan. Karena nuansanya bener-bener enak. Kita bener-bener menikmati banget ya. Di sini. Sampai kemaleman. Tapi gak apa-apa. Sekarang aku ingin ngambil kayu bakar. Karena Abahnya tuh ada kayu bakar. Kita akan beli ya sama Abahnya. Dan camping sini enak banget. Ini tuh masih tanahnya Abah loh. Abah tuh punya banyak tanah ternyata. Luas tanahnya. Oke. Ngambil kayu bakar dan kita akan bikin api unggul. Let's go. Nih guys. Yang udah pernah kesini nih. Rame. Karena viral ya. Saking viralnya nih. Ada ten was. Ada ten was. Ada ten was. Ada pernah kesini juga. Iya nih. Ten was ada di mana-mana nih. Tapi ini bagus kok. Maksudnya di sini tuh disediain tempat untuk menempelkan stiker-stiker komunitas atau apapun itu ya. Grup-grup pendakian dan lain-lain. Di tempat lain biasanya kan gak ada fasilitas stiker ini nih. Jadi ditempelnya di mana aja. Jadinya kayak apa ya. Di kaca rumah. Ini bagus nih. Kayak disediain tempat buat stiker-stiker kayak gini. Jadi lebih rapih. Efek viral jadi kayak gini guys. Tapi beruntung malam ini kita campingnya sendiri ya. Jadi bisa lebih leluasa beraktifitas. Mudah-mudahan setelah video ini tempat Aba jadi lebih rame lagi. Banyaknya camping lagi. Oke ini kayu bakar. Ini riung. Ini kuatnya sih Ate. Kuat. Kuat ya mah. Guys Aba nya tuh lagi sholat ya. Jadi gak diganggu. Tapi gak apa-apa. Tadi ketemu sama anaknya juga ya. Anaknya Aba. Kita beli ini. Kayu bakar 30 ribu sebesar ini dan seberat ini. Ini sih enak sih kalau dibakar. Aba nya ngasih ini sholat. Jangan diganggu lah. Oke. Hei Aba. Bak. Nyak sholat. Nyak sholat. Nyak sholat. Oh iya iya. Yuk Pak ya. Ya sholat. Ambil. Bakar. Dan Aba nya baik banget loh orangnya. Apa aja oke. Siap oke gitu baik. Ini mulai gerimis nih. Tapi gak apa-apa sih kayaknya gak hujan ya. Gimana Kang? Kita bikin kayu bakar. Oke ini kayu bakar. Jadi kayu bakar ini tuh sebenernya kayu bakar dari pohon aren. Yang udah diambil sari-sarinya untuk tepung tapioca kok. Atau tepung aren. Jadi ini tuh kayu yang kerasnya itu bagian luarnya. Kalau orang Sunda bilangnya tuh ruyung. 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 Nah ini ruyung. Nah ini kemungkinan bakalan susah untuk menyalakan di awal. Tapi nanti kita coba. Nanti kita bikin kayu bakar. Kita set up meja-meja ya kok ya. Yes. Nanti kita santai-santai di luar tena ini. Oke. Yuk kita set up. Oke. Ini yang dibuat api ungun. Oh tungkunya ya. Bukan tungkus. Apa namanya? Tapakan. Bentar. Tengahnya ada lagi dia. Apa itu Bang? Ini minyak biasa. Kita menyalakannya menggunakan metode minyak dan tisu. Oh begitu. Ini kalau misalnya nanti di hutan nih. Susah buat menyalakan api. Ini yang paling gampang buat menyalakan api tuh pake ini. Pake tisu sama minyak. Minyak. Yoi. Ini gampang banget nanti. Sampai aku bikinin kopi ya? Oh boleh-boleh. Kopi atau teh? Kopi. Kopi. Kopi aja. Teh. Ada teh juga. Tehnya enak. Oh teh-teh-teh. Teh aja aja. Teh-teh-teh. Teh-teh-teh. Teh-teh gak bisa ya. Cuma ke Abah mintanya. Jangan. Abah lagi sholat loh. Ini berserat banget ya kayunya. Iya. Basah tapi ya? Alangkah senangnya kutu. Ini Koriki tuh sambil keliling, camping keliling Indonesia ternyata jualan kopi keliling Indonesia juga. Yoi. Kopi dan teh termahal Indonesia. Kopi dan teh termahal Indonesia. Bercangkir 300 ribu. Ya namanya Kopi Luxury. Dasyat, Dasyat, Inbox. Tapi ternyata disini tenang banget ya. Padahal kan ini kan kampung, desa gitu kan. Rumah-rumah warga tuh masih keliatan. Tapi tenang banget jam segini. Ya aktivitasnya beda tuh sama di kota. Ini kayaknya habitnya masih tetep kayak dulu kok. Kayak jam 8 udah pada tidur. Ya tidur. Kayak gitu. Juga mungkin desa ini kaget ya. Dari desa yang biasa aja, tiba-tiba si abahnya viral. Betul. Rame. Banyak yang datang kesini. Padahal kan ini bukan jalur untuk pergi ke air terjun itu kan. Bukan beda jalur. Bukan beda jalur. Beruntung. Jadinya berubah menjadi tempat wisata yang sangat populer. Tadi banyak yang datang loh kesini. Jadi teh enak. Ada lagi yang satu yang... Wangi loh. Wangi banget. Sumpah wangi. Nanti kalau kalian minum ya ada kayak rasa candy-candinya. Iya, peach ya. Tapi itu real, bukan yang palsu. Ada minnya kok. Ada rasa min-minnya gitu. Ada, ada rasa banyak. Dan bener-bener enak. Tehnya enak banget ini. Tenggorok kan langsung kayak jiz. Cleaning of London. Peach, peach, sweet, and juicy. Medium. Oh, medium. Pokoknya enak deh. Ini tehnya luxury. Yes. Dasyat, dasyat, in box. Hanya orang-orang tertentu yang bisa minum teh ini ya. Ini teh yang sangat-sangat. Ini udah kecium dari sini juga. Iya. Udah gila. Ini kalau habis minum, habis tambahin air panas lagi aja. Masih bisa. Masih enak. Terima kasih. Sebelum kita coba, seperti biasa kita tandus dulu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Hmm, harum nyong. Ayo, Dede Inun. Sedap, sedap. Ikut camping luxury. Iya, nih. Oh, ya, Dede Inun orang mana, sih? Orang garut. Canjur, canjur. Canjur? Garut, ya. Iya, dia canjur garut. Dede Inun, ini kalau Riki mau mencoba raja jin katanya. Mau mencoba tumis sendal. Tumis sendal sama tungis toke. Sama jarmo. Iya, lucu, ya. Collab sama... Dede Inun. Dede Inun. Ya, kan ini tendannya luxury. Terus masaknya masak jabur momok. Oke, nanti kita cat dia. Kita cat langsung. Dede Inun, ayo, tolong. Kan, P, P, Y, U, N, U, N, C, C, C. Wok, c, 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 C. Kita pun menghabiskan malam dengan membuat api unggun, berbincang-bincang sambil menikmati kopi. Sungguh malam yang tenang, camping di rumah Abajajan. Oh guys, semalam tidur, nyenyak banget. Enak banget, kita berempat ya. Ini satu orang, disini tiga orang tidur, nyaman banget. Kedengeran suara air terjun seharian. Jadi kayak tidur tuh ada iringan lagu gitu ya, back sound. Merdunya suara air terjun. Dan pagi-pagi aku bangun, buka pintu, langsung kelihatan dengan jelas air terjunnya. Gokil sih ini. Ini sangat rekomendasi ya, baik kalian, untuk datang ke sini. Gak harus camping juga. Cuman datang, apa namanya, mampir aja juga boleh kok. Ada warung juga Abahnya, bisa makan nasi liwet. Bisa foto-foto disini. Gokil sih ini. Wajib. Dan juga ini kan air terjun tertinggi di Jawa Barat ya. Oke, aku akan beres-beres saatnya untuk pergi dari tempat Abah. Baik banget Abahnya. Tadi Abahnya juga datang ke sini kok. Kita ngopi-ngopi sempet, ngobrol-ngobrol. Tapi gak direkam. Jadi gak setiap hal harus direkam yang gak enak juga. Cuma Abahnya baik banget. Malam pun datang. Jengokin kita gitu. Dan kita dianggap sebagai anak-anaknya. Ini anakku dari Bali gitu. Oke, mantep. Semalam gimana tidurnya? Wah, enak banget sih di sini. Nyenyak ya? Nyenyak. Terus di sini tuh cuacanya gak terlalu panas, gak terlalu dingin. Pas banget. Kami lihat pemandangan air terjun Cipambur di rumah Abah yang bener-bener kayak ngerasain lagi ke jaman, kalau aku Sunda itu jaman ke kakek nenek waktu dulu. Ya, dengan rumah panggung seperti itu, suasana, pedesaan. Kalian yang dari Jakarta, dari ibu kota, dari kota-kota besar, ini kayaknya kalau misalnya ke sini bakalan merasa nostalgia kayaknya. Ke jaman-jaman 30 tahun ke belakang mungkin ya. 20-30 tahun ke belakang. Kita makan dulu sebelum pergi di tempat Abah ya. Karena nasi liwat sini enak banget. Jadi sayang kalau kita gak makan lagi. Makan dulu. Sebelum pergi, kita sempatkan diri untuk sarapan di tempat Abah lagi. Karena makanan di sini sangatlah lezat, khas makanan rumahan yang bikin nyaman. Selesai beres-beres dan mempacking peralatan kemping, aku pun pamit dengan Abah Jajang. Bah, pamit ya, Abah ya. Aku ulang ya. Ya, terima kasih banyak, Abah. Wah, panik samingon ya, Abah. Lain kali, seminggu ya. Iya, iya, iya. Mau balik dulu. Ini tempat Abah gokil, kan harus wajib mampir ke sini. Iya. Ini Abahnya baik banget. Abah Jajang. Akhir kata, menurutku bukan hanya keindahan view saja yang membuat tempat ini sangat nyaman. Tapi juga kehangatan sang pemilik lahan, yaitu Abah Jajang. Membuat tempat ini sangatlah sempurna dan wajib kalian kunjungi atau berkemping. I'm Rick S&T. See you di video berikutnya. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh.